oke, fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat dikurang 2a kurang 4x ditambah a ditambah 4 selalu bernilai positif untuk nilai a yang memenuhi nah disini kan fx sama dengan ax kuadrat ax kuadrat dikurang 2a kurang 4 x ditambah a plus 4 nah disini selalu bernilai positif untuk nilai a yang memenuhi nah syarat fungsi kuadrat ini supaya selalu bernilai positif itu adalah a nya itu harus lebih dari 0 dan diskriminannya kurang dari 0 maksudnya disini a nya itu disini gini saya ada fungsi misalkan gini fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx plus c nah dia selalu selalu positif gitu jika memenuhi syarat ini gitu nah sehingga dari sini kita bisa dapat bahwasannya ini kebetulan sama berarti kalau jika a nya lebih dari 0 maka fungsi fx tadi menghasilkan hanya lebih dari 0 nah terus yang kedua itu adalah diskriminan kurang dari 0 diskriminan kurang dari 0 berarti kan b kuadrat dikurang 4 ac kurang dari 0 nah b kuadrat itu ini kan minus kali 2a kurang 4 minus kali 2a kurang 4 ini kita kuadratin dikurang 4 kali a hanya tadi a gitu kan tetap ini a dikali c aduh c c nya itu kan a ditambah 4 gitu kan kali a ditambah 4 kurang dari 0 nah disini sebetulnya kan kita ini lebih gampang ini kan kalau dikuadratkan yang minus ini kan jadi positif gitu kan jadi kita abaikan aja gitu nah sementara berarti kan kita berfokus kepada 2a kurang 4 kuadrat gitu kan nah kita sederhanain aja dulu ini aduh ini j nya 2a kurang 4 nah itu kalau kita sederhanain ini kan 2 kali a kurang 2 ya kan kalau dikuadratin gini gini dikurang 4 kali a kali a ditambah 4 kurang dari 0 nah ini kalau kita kurang 4 kan gitu sementara ini tetap gitu jadinya a kurang 2 kuadrat jadi ini kita bisa pause jadi hasilnya itu yang sama dengan ini aduh ini nah disini lebih sederhana kan 4 kan 4 itu kan positif gitu kan 4 itu positif jadinya kita bagi 4 aja biar lebih sederhana nah kalau misalkan dibagi 4 ini bisa dikecoret gitu kan berarti ya kita tinggal pukuk seperti ini a kurang 2 kuadrat jadinya a kuadrat dikurang 4 a ditambah 4 dikurang a kali a ditambah 4 berarti a kuadrat ditambah 4a kurang dari 0 kita tarikan nah jadinya hasilnya a kuadrat dikurang 4a ditambah 4 nah dikurang nah ini kan minus kan minus kali plus jadinya ya min a kuadrat kalau ini juga tetap jadi maksudnya berubah gitu jadinya minus 4a kurang dari 0 nah disini kita bisa coret a kuadratnya karena hasilnya 0 sementara ini jadi minus 8a ditambah 4 kurang dari 0 nah kita pindahin ke ruas kanan minus 8a jadi 4 kurang dari 8a nah berarti kita buat kesini jadinya 4 per 8 itu kurang dari a berarti setengah kurang dari a atau kalau kita balik itu a nya lebih dari setengah nah kita sudah dapat ini ketentuan dari sini itu nah sekarang kita supaya bisa mendapatkan nilai a nya kita harus iris ketentuan dari ini gitu maksudnya gini kan tadi penyelesaian pertama yang untuk a lebih dari 0 kan gini katakanlah seperti ini eh sorry ini harusnya 0 nah dia kan lebih dari 0 berarti dia kesini gitu kan nah sementara ada satu penyelesaian lagi kalau misalkan dia diskriminan kurang dari 0 didapat a nya itu lebih dari setengah a nya itu lebih dari setengah nah berarti kan begini nah gitu kan nah untuk mendapatkan penyelesaian a nya dari kedua syarat ini ya berarti kita harus iris gitu iris kesini jadi yang paling bukan yang palsi belum memungkinkan gitu ya berarti dari daerah sini gitu karena kena kesini kena juga kesini gitu jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah a lebih dari setengah gitu jadi jawabannya a lebih dari setengah kalau untuk mendapatkan fungsi kuadrat yang selalu bernilai positif